Karim Benzema mengomentari gol pertama Real Madrid ke gawang PSG yang dipicu blunder Gianluigi Donnarumma. Saran sederhana diberikan Benzema. Karim Benzema tampil sebagai pahlawan kemenangan 3-1 Real Madrid atas PSG pada laga leg ke-26 besar Liga Champions 2021-2022 di Stadion Santiago Bernabéu, Kamis, 10 Maret 2022, Dini Hari Waktu Indonesia Barat. Seluruh gol kemenangan Real Madrid yang lahir pada menit ke-61, 76, dan 78 diborong oleh Benzema. Real Madrid sukses membalikan keadaan setelah sebelumnya mereka sempat tertinggal oleh gol Kilian Mbappé pada menit ke-39. Gol pertama Benzema pada menit ke-61 jelas terasa krusial karena mengawali kebangkitan tim beralias Los Blancos tersebut. Keeper menunggu dan terus menunggu. Dia kehilangan bola dan terjadi gol. Dia seharusnya membuang bola, sesederhana itu, tutur Benzema yang kini mencatat rekor sebagai pencatat hat-trick tertua di Liga Champions. Kemenangan di Santiago Bernabéu ini memastikan kemenangan agregat 3-2 Real Madrid atas PSG. Sebagai catatan, pada leg pertama di Park des Princes, Paris, Madrid tak klub 0-1 dari PSG. Real Madrid asuhan Carlo Ancelotti pun berhak menggenggam tiket kelolosan ke perempat final Liga Champions. Sejauh ini, sudah ada empat tim yang menyegel tempat di perempat final Liga Champions 2021 hingga 2022, yakni Bayern Munchen, Liverpool, Real Madrid, dan Man City. . . . . . . . selamat menikmati